putih, tinggi, kurus orangnya, terus bulu semua sampai ke kaki, tuh dia bawa kucing dua, dia kekepin muka saya, berasa dingin badannya, dia tuh dingin banget badannya dingin, dia cium ini saya kupi saya basah gitu, gimana sih air apa gitu, kamu buka rantai-rantainya itu kan dikunci masak sakit sakit ya Allah ya Allah sakit okrut ya Allah, okrut ya Allah okrut ya Allah dia sempat dipeluk, dicium-cium lalu disini, mbak Lili sampe basah-basah semua ku ngerasa ya, banyak sekali didemit-dedemit yang nongkrong disini asya Allah GSP Rono Rene Picot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma silih ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad para GSP yang dirumat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa dan para pencinta misteri seluruh nusantara bahkan macanegara malam hari ini malam Jumat saya akan bersilaturahim kepada mbak Lili salah satu korban dari keganasan sosok-sosok astral kiriman seseorang yang menyakitkan supaya keluarganya berantakan dan terjadi percerian mulai dari gatel-gatel sampai sakit perut yang sangat luar biasa pindah berpindah ya dari kaki tangan seperti ditusuk-tusuk dadanya punggungnya menjerit menangis kesakitan yang tidak ada hentinya kasian untuk itu saya hadir di rumah beliau di daerah Cilincing Jakarta Utara yuk ini kondisi daripada rumahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Lili mohon maaf bisa diceritakan gimana sih awalnya sampai terjadi seperti ini sosok itu tinggi besar datang bawa kucing dua itu katanya apa di jilat-jilat kayak gimana jadi saya tidur sini dia datang dari pas saya tidur gini sosoknya kayak gimana ingat gak yang saya ingat cuma tinggi kurus putih mukanya saya gak liat jadi dari kaki oh putih itu putih-putih kalau kulitnya putih merah gitu kayak orang yang putih banget sampai bule merah gitu jadi putih tinggi kurus orangnya terus bulu semua sampai ke kaki itu dia bawa kucing dua dia kekepin muka saya berasa dingin badannya dia tuh dingin banget badannya dingin dia cium ini saya putih saya basah gitu gimana sih air apa gitu saya gak merasa ngerasa saya yang kanan apa kiri karena saya tidurnya begini ya kayaknya sebelah sini oh sebelah kiri benerkan oh gini berarti sini sampai kayak kok saya ngerasa basah saya bilang pergi gak saya bilang gitu pergi saya bilang gitu dia gak ngomong gak ada gak ada omongan apa gitu gak ada diem a'udhu billahi minash shantanirrajim bismillahirrahmanirrahim tabarukalladhim yadil mulku wa wa'ala kulli shaykhadir bismillah allahu akbar raja mali shayatin waridhalirrahman ukhrut ya adu allah ukhrut ya adu allah ukhrut ya adu allah katab allahu langlibannana warusulih innallaha qawiyun aziz allahumma inni audubika min iblisah wajunudihi wajunudihi fa'innaha layadurrahu birahmatika ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin ya arhamarrahimin bismillah allahu akbar raja mali shayatin waridhalirrahman ukhrut ya adu allah ukhrut ya adu allah ukhrut ya adu allah ukhrut ya adu allah katab allahu langlibannana warusulih innallaha qawiyun aziz allahumma inni audubika min iblisah wajunudihi fa'innaha layadurrahu birahmatika ya arhamarrahimin sakit ya adu allah sakit ya adu allah jangan jangan diikutin iya jangan diikutin jangan diikutin biarin kamu buka rantai-rantainya itu kan dikonci ustad sakit ustad sakit ya sakit iya sakit ya sakit ya sakit yang luar ya Allah sakit kerustan korster sakit sakit iya ya Allah ya Allah ya Allah ya adu allah katab allah mal sekarang berdiri deh berdiri duk biar enak maaf sambil nyebut Allah dalam hati ke mulut luar ya Allah tariklah sendiri Allah tak menapas keluarin Allah terus lagi ambil nafas Allah sekarang tangan kanan-kanan ya tangan kanan Hai tarik bareng seimbang Allah keluarin Allah tarik lagi bernafas keluarin Allah terus sekarang dua-duanya ya terus bismillahirrahmanirrahim ambil nafas mentok lurus tangannya jari-jarinya lurus terus keluarin sambil menyebut nama Allah udah mulai ada reaksi kepaikan ya untuk untuk kesembuhan eh para GSB sekarang saya sama Mbak Lily dan juga Ibu Omah ini kamar beliau kamar Ibu Omah ya saya pernah tidur digelapin lampunya yang yang saya lihat pojoknya liat apa saya nggak ngeliat ujuti cuma saya lihat saya lihat saya apa kayak bayangan gitu oh hitam bayangan tapi jelas gitu ya jadi blok hitung gede banget saya lari ya makanya kurang-kurang ada teman tarik langsung nggak berani lagi sendiri saya biasanya sama Mas lagi sendiri terus set gitu langsung tujuannya ke sini set gitu lihat hitung gede Oh langsung saya lari eh kalau disini ada itu apa kayak kayak lorong mana lorong mana aku merasa ada yang loncat itu ini ini ada di pusatnya di samping eh 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 Tuhan bukan ini aja deh dorong itu didorong didorong aku merasa ada yang turun ya pas itu maka lari langsung kecorong nangis apa pokoknya di situ nih Aduh kalau kalau orang ini sering lihat apa sering lihat merasa atau kalau saya sendiri ngerasa buka lihat sih enggak cuma sering ada suara di belakang itu suara kayak gimana manggil sama saya ngetok-ngetok tapi tapi suaranya itu nyerupain sama suara sepuku apa ponakan saya ya suaranya jadi saya kira itu ponakan saya di samping sini tapi pas saya pikir ini itu kejadiannya jam 2 pagi nah saya pikir pas saya lihat jam ini jam 2 masa iya ponakan saya ada di lorong di malam apa ya pagi pagi jam 2 itu ngapain pas saya sadar ternyata oh Tuhan saudara Tuhan ponakan saya nah anak-anak terus juga suka ada orang nangis terus kalau tidur juga kadang-kadang suka mimpi gitu kan mimpinya tuh kayak tapi dia nembus ke tembok langsung ke kamar saya kamarnya Mbak balili eh badu yang mana kabar yang ujung sono iya dia suka lewat kayak gitu kayak ada sosok yang lewat gitu kalau saya lagi tidur tapi tembus dari tembok gitu ngeliat kelihatan gitu gitu ya tembus tapi dia cuma kayak lewat gitu kayak kayak gitu sering bulat banget jalannya dia kayak dari situ gitu gitu memang bareng SP kalau sosok gaib itu tanpa ruang waktu ya jadi bisa nembus ruang waktu kalau ruang itu ya seperti tempat ya Tidak Tidak ada ruang tidak ada batas kalau waktu itu bisa cepat ya tanpa ruang dan waktu kalau di atas gimana ada apa kalau di atas suka ada yang orang jalan-orang jalan kan kebetulan enggak iya di tangga terus di atas itu kan masih kayu atasnya nah di atas itu suka kadang orang jalan tapi kayak langkahnya itu besar sekali kayak duk-duk-duk bukan langkah-langkah bukan langkah bukan langkah orang biasa gitu kayak kakinya kayak gede banget gitu tampaknya kan gede-gede duk-duk pas dilihat di atas ternyata enggak ada orang gitu saya kira ada kakak saya sering banget kayak gitu coba kita mau ke tangga ayo ayo Mbak kesona nih para GSB aku kalau ngerasa sosoknya tai ketika naik ya itu bukan langsung 12 tapi langsung loncat dia set karena jangka-jangkauannya lebih lebih panjang lebih lebih tinggi gitu langsung satu langsung bisa saja dua atau tiga enggak dek kayak gitu dan kekuatannya lebih melebih dari manusia bisa tujuh manusia jadi kalau manusia kan satu tak itu mah buak buak kayak gitu rame nih deket pohon deket iya soalnya pohonnya kita perlu tebang apa Pak Utan tuh pernah ada yang bisikin bisikin apa enggak tahu enggak oke pari GSB saya langsung naik ke eh lantai dua ya tadi ada lorong di sana terus ada tangga masuk dan saya langsung observasi di kamar situ dan di sini aku ngerasa ya banyak sekali didemit-dedemit yang nongkrong nongkrong di sini ke-3 mas Allah ke-3 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 asmi Coba kamera sih mas ini bekasnya nih kayak tapak ya tapakan itu loh tapakan kelihatan nggak sih tapakan itu tapakan kakinya toh menuju sini Coba habis itu kan kehalang ini kehalang itu nggak kelihatan banget gitu loh nggak kelihatan banget eh apa lagi sih jadi banyak gangguan-gangguan di sini oke langsung aja karena waktunya mepet banget banget ya ini udah menjelang subuh saya langsung niterlisir aja nih Aaudzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Allah Alla alai usaha walilah khukur Quraysh whoeversung Kuk what��라고요 Tuh, langsung ada kuyangan-kuyangan tuh, ya, langsung pada pertebangan semua, nih, ini real tanpa rekayasa, nah, nuh, tabah kenceng tuh, tabah kenceng, tabah kenceng, tadi kan nggak, tadi nggak ada kuyangan, ketika, nuh, ketika baca doa, ya, doa rupiah, doa-doa yang lain, langsung ada kuyangan, dia, saya yakin semua pada pergi, dan itu berloncat langsung ke sana, tuh, sekarang udah tenang lagi, kan, tenang lagi sekarang tuh, tidak ada kuyangan lagi. Tuh, dah, Alhamdulillah, Masya Allah, saya langsung ke bawah, yuk. Ini, mohon maaf, saya nggak pakai kanvas, karena ini, spontanitas, ini sosok yang ngikutin, yang suka, ya, suka sama Mbak Lili, disempat dipeluk, dicium-cium, nah, disini, Mbak Lili sampai basah-basah semua. Ini, bawah kucing, kurus-kurus yang degil-degil, ini sosok-sosok anak kecil yang di atas, ini yang suka sama Mbak Lili, ini sosok kiriman, ya, dari seseorang yang memang ingin memperkeruh suasana dalam rumah tangga, supaya cerai. Nah, sosok ini, sosok tinggi besar yang di rumah, sana tadi, di kamarnya, rumah, ya, itu yang bisa nembus tembok. Kadang dia, suka, apa namanya, menyerupai suara anak-anak, suara orang tua, macem-macem, ini sering nyamar, ya, bahasa itunya mindo-mindo, berubah-ubah terus, seperti itu. Oke, coba ini sedikit gambaran, ya, yang saya rasakan, seperti itu. Oke, semoga, dengan kejadian ini, hangus, hangus semua ini, hangus, tidak ada lagi, eh, subjek-subjek, tidak ada lagi, seperti subjeknya, kertas ini. Apalagi sosok tadi yang putih, yang suka membalik, yang mencium-cium, yang ngerabah-ngerabah, bahkan sampai basah itu, hangus, hancur, seperti hancurnya kertas ini. Para GSP yang diremati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mahu kuasa, tadi sudah pengobatan, dan Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan, dan semoga ini proses awal dari kesembuhan itu, dan berlanjut terus, sampai benar-benar sembuh total. Oke, para GSP, mohon doa aja juga, terus ikutin Gus Sulepati Youtube Channel. Terima kasih. Wabillahi taufiq walidayah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.